Melembabkan kulit kita dengan tekstur yang ringan kayak gini dia tuh gampang menyerap ke kulit Puter dulu sebelumnya Jadi biar dia keluar Dan sini kita cukup teteskan 2 tetes sampai 3 tetes Wanginya bener-bener kayak bunga banget ya guys ya Hai guys, selamat datang kembali di channel BKG di Youtube channel aku Amelino Vianti Hari ini guys aku mau review yang udah aku janjikan kemarin Yaitu disini aku mau review produk dari The Originote Yaitu yang Yalusi Serum Dan disini tuh produk ini tuh lagi viral banget ya guys ya Cukup viral di sosial media yaitu di TikTok, di Youtube Oh my god Oke disini aku bakalan review sejujurnya tentang produk ini The Originote Yalusi Serum itu seperti apa sih Tapi inget guys aku gak mau kalian skip videonya dan tonton videonya sampai habis Karena akan sangat amat bermanfaat Khususnya untuk kalian yang lagi cari serum yang bagus ya guys ya Oke guys jadi awal aku menemukan serum ini tuh adalah Aku ngeliat di TikTok itu masuk FYP aku terus Yang pertamanya itu kan retinol ya Yang retinol terus disusul juga sama yang Yalusi Serumnya Karena ini tuh produk baru dan aku juga penasaran juga Aku cobain dan disitu aku udah cobain 2 hari ya guys ya Dan aku bisa kasih ke kalian yang untuk hasilnya tuh seperti apa sih gitu Oke jadi sebelum aku review lebih lanjut dan sebelum aku pakein ke wajah aku Kita kenalin dulu ya guys ya untuk produknya seperti apa sih Disini kalau kalian lihat untuk packagingnya dia tuh botol seperti ini The Originote Beauty In Unity Yalusi Serum Disini 3x Vitamin C Hyaluronic Acid Flower Blend Disini kalau kalian lihat untuk bagian belakangnya ada fungsinya yaitu sebagai antioksidan Dan membantu mencerahkan kulit yang kusam menjaga kelembapan wajah Serta merawat keremajaan kulit Disini juga ada ingredientsnya untuk isinya 20ml Dia itu udah dipem ya guys ya udah aman Jadi kalian gak perlu khawatir lagi untuk keamanannya seperti apa Disini juga ada cara pakainya yaitu cukup aplikasikan 2-3 tetes serum secara merata pada wajah Dan tepuk-tepuk perlahan hingga meresap sebelumnya bisa menggunakan produk skincare lainnya ya guys ya Kalian boleh Disini juga ada peringatannya dan manufakturnya by PT Ayara Beauty Indonesia Dan untuk bagian aplikatornya dia itu pump seperti ini ya guys ya Untuk harganya sendiri aku itu belinya di official originote langsung Yaitu di Rp36.000 ya guys ya Rp30.000-38.000an Jadi saran aku kalau misalkan kalian memang pengen beli langsung aja di officialnya Nanti kalau misalkan emang kalian juga pengen beli aku bakalan taruh deh linknya di description box Jadi biar kalian tuh bisa lihat By the way kemarin itu aku belinya sama retinolnya ya guys ya Jadi untuk 2 itu kan bundling Bundling harga jadinya itu 2 itu lagi flash sale di Rp61.000 guys seperti itu Jadi kalian juga harus pinter-pinter nih cari harga yang murah Jadi saran aku yaudahlah di officialnya aja By the way ini tuh bukan endorse ya guys ya Jadi ini review pribadi dari aku Dan kita langsung aja yuk kita cobain serum ini tuh bagus gak sih Kita puter dulu sebelumnya Jadi biar dia keluar Dan sini kita cukup teteskan 2 tetes sampai 3 tetes ya guys ya Dan dia itu lebih kewatery banget dibandingkan yang retinolnya itu Dan dia tuh untuk wanginya itu Wanginya bener-bener kayak bunga banget ya guys ya Wanginya tuh wangi bunga gitu Nah kita langsung aja nih tap-tapin ke wajah Aku tuh kalo pake kalo malem nih guys mau tidur biasanya Tapi kalo yang ini kalo yang ya lucy serum aku juga biasa pakenya itu siang hari Ini boleh gitu guys Dan dia ini khusus banget buat kalian yang memiliki kulit kering Ini cocok banget ya guys ya karena itu dia lebih bisa melembabkan kulit kita Dengan tekstur yang ringan kayak gini dia tuh gampang menyerap ke kulit Tuh Kalian bisa liat gak? Oke kita tap-tapin ke wajah seperti ini Kalo udah Terus ke leher juga biasanya aku Ini cukup 2 tetes aja tuh udah banyak banget ya guys ya menurut aku Oke kita tap-tapin seperti ini Tuh liat ya guys ya Langsung nyerep gitu Yang aku suka tuh dia teksturnya langsung nyerep gitu Dan dia tuh gampang banget Di-applyin ke kulit juga Nah guys menurut kalian gimana nih guys nih Ketika aku udah pakein serum ini guys Kalo aku sih ngerasa memang bener-bener kayak ringan banget Dan kayak gak pake apa-apa ya guys ya Cuman emang awalnya agak sedikit lengket Tapi nanti lengketnya juga hilang Itu cuma sekitar 1 menitan aja atau 2 menitan Langsung hilang gitu Karena dia langsung teksturnya nyerep ke kulit gitu ya guys ya Dan aku merasakan ketika aku pake serum ini Dia tuh lebih membuat kulit aku lembab gitu ya guys ya Lembab Dan kayak terawat aja gitu Dan disini tuh dia fungsi utamanya itu adalah Sebagai antioksidan dan membantu mencerahkan kulit yang kusam Dan di itu menjaga kelembapan wajah Serta merawat keremajaan kulit Berfokusnya jadi dia untuk mencerahkan Karena kalian tau ya guys ya Vitamin C itu bagus banget untuk mencerahkan kulit ya guys Dan kalo misalkan kita bahas yang retinolnya kemarin itu Dia lebih berfokus untuk meremajakan kulit Dan menjaga penuhan dini ya guys ya Tapi kalo yang Hialu Serum ini tuh dia lebih berfokus untuk mencerahkan wajah kita Dan bisa melembabkan juga Pokoknya nih guys buat kalian yang udah cobain serum ini Kalian wajib banget deh komentar di kolom komentar aku Jadi biar yang belum tau Bisa tau juga gimana hasil dari The Original Hialu Si Serum ini guys Bagus gak sih? Kalo menurut aku pribadi sih Dengan harga yang sekitar 38 ribuan Ini worth it banget ya guys ya Dan aku juga rekomendasi banget untuk yang Buat kalian yang ingin mencerahkan kulit Yang memiliki kulit kering, kusam Ini boleh banget nih guys pake serum ini Aku rekomendasi banget Oke guys jadi karena aku udah cobain serum ini Aku jadi bisa menilai untuk kelebihan dan kekurangannya seperti apa ya Untuk kelebihannya itu yang pertama Harganya cukup worth it ya menurut aku Karena dengan harga 30 ribuan Ini tuh bagus banget untuk kulit kita Yang kedua itu dia udah dipong guys udah aman jadi kalian gak perlu khawatir untuk keamanannya Dan untuk yang ketiga dengan packaging seperti ini Dia tuh mudah dibawa traveling ya guys ya Dan untuk yang keempat ini Untuk buat kalian yang memiliki kulit kering Terus juga kulit kalian yang normal Ini boleh banget nih cocok Tapi kalo emang buat kulit kalian berminyak Ini sih terlalu menurut aku agak sedikit lengket ya guys ya Cuman kalo emang kalian pengen coba gak apa Nah untuk kekurangannya jujur Disini sepertinya kalo menurut aku bau bunganya ya guys ya Jujur aku gak suka bau bunganya aja Cuman kalo misalkan kalian oke sama baunya ini ya gak apa-apa Cuman kalo ini kan menurut aku pribadi Aku gak suka sama baunya aja So far untuk serum ini masih oke banget menurut aku By the way guys aku juga pengen bilang sama kalian Disini kan kita cocok-cocokan ya guys ya Pake produk apapun itu Produk apapun itu Contoh kayak misalkan kalian beli produk mahal Ataupun murah itu balik lagi cocok-cocokan Disini cocok di aku belum tentu cocok di kalian Begitu pula sebaliknya Cocok di kalian belum tentu cocok di aku Karena kita memiliki skin type yang berbeda Terus juga kita skin care yang berbeda Dengan makanan kita setiap harinya konsumsi yang berbeda pula ya guys ya Jadi kita cocok-cocokan Dan kalo emang kalian nih misalkan tumbuh jerawat Atau semacam beruntusan efek samping yang berlebih Kalian stop aja penggunaan produk dari Hialu Serum ini Dan lebih baik konsultasikan ke dokter ya guys ya Jadi cari aman aja dan gak usah dipaksakan lagi Ketika kalian jerawatan nih terus kalian terus pake Itu gak boleh guys Jadi berhenti aja Jujur guys aku tuh orangnya gak suka banget ya Namanya pake serum ya guys ya Cuman dengan serum The Originate ini menurut aku dengan tekstur yang ringan banget Tapi aku jadi suka banget gitu loh guys Karena yaudah teksturnya tuh bener-bener ringan Kayak gak pake apa-apa Biasanya kan kalo serum itu kan tekstur agak lengket juga Dan aku gak suka deh pokoknya Tapi kalo dengan serum ini aku gak tau kenapa suka banget guys Karena dengan kalian bisa liat ya Ini langsung nyerep gitu Pantesan sih ya guys ya Karena dengan tekstur yang bener-bener ringan banget Jadi tuh dia kayak viral banget gitu Di tiktok kan emang masuk FYP aku terus kan Dan aku memang ngeliat Mereka tuh hasilnya pada bagus-bagus banget Dan kayak ringan banget gitu teksturnya Dan memang iya aku merasakan memang seperti itu Teksturnya bener-bener ringan banget Dan ketika aku applyin di wajah aku tuh memang ringan Terus bisa membuat wajah aku tuh lembab Dan untuk satu lagi ya guys ya Ketika kita cuci wajah kita tuh menggunakan air Besok paginya itu biasa aja sih hasilnya Jadi gak yang membuat halus banget Enggak gitu Jadi biasa aja Dan ini kan yang namanya Skincare-an kita tuh membutuhkan waktu ya guys ya Jadi kita konsisten untuk merawat wajah kita Jadi gak mungkin nih Seminggu langsung ada hasilnya Gak mungkin sih Itu paling kan sebulan Dua bulan tuh baru ada hasilnya Jadi untuk hasil setiap orang itu Pastinya berbeda ya guys ya Karena kan kita juga memiliki skin yang berbeda gitu Oke guys kayaknya aku rasa itu aja ya guys ya Cukup video dari aku Mengenai The Origin of Hialusi Serum ini Semoga juga bisa bermanfaat untuk kalian semua Khususnya buat kalian yang belum tahu mengenai Hialusi Serum ini yang lagi terbarunya yang lagi viral juga di TikTok Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Teman-teman kalian dan kurga kalian Dan kalau misalkan video ini bermanfaat kalian juga bisa share kok guys Dan aku pengen ngumumin satu lagi Aku itu bakalan bikin video 6 kali dalam seminggu Dan aku mencoba untuk konsisten untuk kalian semua Pokoknya kalian wajib banget dukung aku ya guys ya Tapi kalau gak mau dukung juga gak apa-apa Pokoknya thank you so much for watching ya guys ya Semoga bisa bermanfaat Bye see you on my next video guys I love you Sub indo by broth3rmax